Fakta-fakta baru terkait tragedi di Stadion Kenjuruhan Malang Jawa Timur terungkap Mulai dari 6 tersangka yang dianggap bertanggung jawab Hingga soal siapa yang memerintahkan menembak gas air mata ke arah tribun penonton Berikut 5 fakta tragedi Kenjuruhan yang diungkap oleh Kapolijendralistio Sigit Prabowo Kapolijendralistio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka tragedi Kenjuruhan Direktur utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita menjadi salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka 5 tersangka lain ialah Kabak Kopoles Malang Wahyu SS ketua panitia pelaksana pertandingan berinisial AH security officer berinisial SS dan Ki-3 Brimopolda Jawa Timur berinisial H dan Kasat Samabta Pores Malang berinisial TSA Kapolijendralistio menyebutkan PT Liga Indonesia baru LIB tidak melakukan verifikasi stadion Kenjuruhan Khususnya terkait keselamatan penonton Verifikasi stadion dilakukan pada tahun 2020 Sigit menyebutkan verifikasi terakhir yang dilakukan PT LIB digelar pada 2020 catatan terkait Kenjuruhan katanya tidak dipenuhi PT LIB Sigit menyebut verifikasi Kenjuruhan tidak dikeluarkan pada 2022 dan masih merujuk verifikasi 2020 dia menyatakan tidak ada perbaikan atas catatan hasil verifikasi Kenjuruhan dia juga menyebut tim menemukan fakta tidak adanya rencana darurat untuk menangani situasi khusus dari laga Arema versus Persebaya padahal kata Sigit penonton yang datang lebih dari 40.000 General Sigit menyebut ada 11 tembakan gas air mata dalam tragedi di stadion Kenjuruhan Malang Sigit menyebut tembakan gas air mata itu dilakukan untuk mencegah penonton saat itu turun ke lapangan dari 11 tembakan itu kata Sigit ada 8 tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun tembakan inilah yang kemudian membuat para penonton kocar kacir Sigit menyebut alasan personil Fordi menembak gas air mata dia mengatakan keputusan ini dilakukan untuk meredam rencana para penonton turun ke dalam lapangan jeneral Sigit juga mengumumkan ada tiga polisi yang ikut ditetapkan sebagai tersangka salah satu yang ditetapkan tersangka adalah Kabak Opores Malang Wahyu S Wahyu disebut mengetahui terkaitnya adanya aturan pipa tentang penggunaan gas air mata tapi tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata selain itu Danqi Brimopolda Jawa Timur berinisial H menjadi tersangka karena memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata ke stadion Kenjuruhan Kasat Sabta Fores Malang Bambang Sidik Ahmadi juga menjadi tersangka dia juga memerintahkan anggotanya menembakkan gas air mata Pak Fordi mengatakan panitia pertandingan telah mengirim surat kepada Poles Malang pada 12 September 2022 soal permohonan rekomendasi pertandingan Arima FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022 yang akan dilaksanakan pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat kemudian Polres menanggapi surat dari PANPEL tersebut dan mengirimkan secara resmi dan mengubah jadwal pelaksanaan menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan pertimbangan faktor keamanan Namun demikian permintaan tersebut ditolak oleh PT LIB dengan alasan apabila waktunya digeser tentu adanya pertimbangan terkait terima kasih terima kasih